Intro Pasya gempa yang menimpa Lombok, Nusa Tenggara Barat, bangunan-bangunan atau infrastruktur hampir luluh lantah, khususnya di wilayah terdampak gempa paling parah. Wilayah Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat menjadi wilayah terparah terkena gempa setelah digoncang dengan kekuatan 7,0 skala Ritter. Hampir tidak ada bangunan yang tersisa. Kalaupun ada, sudah mengalami kerusakan yang cukup parah. Selain tempat tinggal yang sudah rata dengan tanah, juga gempa susulan yang terus terjadi membuat masyarakat terpaksa mengungsi pada tenda-tenda darurat. Mereka hanya bisa pasrah dengan rumah mereka yang sudah tak berdiri tegak. Terkait tempat tinggal masyarakat terdampak gempa, Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi menyampaikan, kerusakan rumah akibat gempa minimal di atas 80 persen. Artinya, rumah masyarakat terdampak gempa ini harus dibangun dari awal. Kita sudah punya planning, sekarang di penampungan sementara. Lalu ketika nanti mulai sambil proses rekonstruksi, kita akan mengganti penampungan sementara dengan barak-barak yang lebih nyaman. Setelah selesai, kemudian dikembalikan dari barak ke rumah masing-masing. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat akan mengganti rumah warga terdampak dengan barak-barak yang lebih nyaman. Setelah rumah selesai dibangun, maka masyarakat akan dikembalikan dari barak ke rumah masing-masing. TGB mengungkapkan proses pembangunan rumah ini belum dapat diestimasi, namun akan diupayakan secepatnya. Menurutnya, kepentingan pemerintah adalah mengembalikan ekosistem sosial di masyarakat, dan hal tersebut dimulai dengan mereka bisa mendapatkan rumah. Sementara itu, jumlah pengungsi yang saat ini 80 ribu dan setiap kakak terdiri dari 4 sampai 5 orang, artinya pemerintah harus membangun rumah sebanyak 10 sampai 15 ribu unit. Terkait hal ini, komitmen dari pemerintah pusat pun sudah ada, bahwa negara akan membangun kembali rumah masyarakat. Dalam membangun rumah ini, dana disediakan dari APBN dan sepenuhnya dari pemerintah pusat. Sementara yang melakukan rehabilisasi belum dipastikan dengan jelas, namun TGB sendiri mengungkapkan kemungkinan dari pemerintah pusat, pupra, pembantu dari daerah, zeni dari angkatan darat, dan elemen tersebut ada dalam satu sistem yang accountable. Dari Mataram, Lusa Tenggara Barat, Tim Liputan, KET TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!